Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray Dan hari ini gue akan mereview Diffume Ditto Ini salah satu portable bluetooth speaker yang memang salah satu favorit gue Terutama dari sisi desainnya Untuk harganya sendiri, Diffume Ditto ini dibanderol seharga 1,4 juta rupiah Dan kalau kalian berpikir Diffume Ditto itu mempunyai harga yang cukup tinggi Kalian wajib nonton review ini dulu Supaya kalian tahu apa kelebihan dari Diffume Ditto ini Karena ini speaker menurut gue kayak desainnya tuh keren banget Dan di packing juga sangat baik dan terkesan keren aja Terutama kalau kalian mau ngasih gift ke temen kalian, ke sodara, dan lain sebagainya Ini tuh salah satu pilihan yang paling menarik Dan apa sih kelebihan dan serta fitur yang dipunyai dari Diffume Ditto ini Langsung aja kita bahas Ini dia Diffume Ditto Secara spesifikasi, Diffume Ditto ini dilengkapi dengan power output sebesar 10W Mempunyai single firing speaker yang berada di sisi atas Terus dia ada satu buah bass radiator yang berada di sisi belakang Yang surprisingly, gue nggak berharap ada bass radiator Ternyata Diffume Ditto masih memikirkan Sound quality dan dia membuat satu buah bass radiator yang berada di sisi belakangnya ini Di sisi kanannya kita lihat ada input micro SD card Dan hanya satu aja inputnya ya Dia nggak ada auxiliary dan lain sebagainya Dan ada charging portnya udah dilengkapi dengan USB Type-C Dan ini tombol on-offnya Di sisi kirinya polos, nggak ada apa-apa lagi Di bawahnya ada 4 buah pad yang bisa menopang Diffume Ditto ini Sangat baik Terus ada 6 buah keyboard Dan keyboardnya ini bukan sembarang keyboard Karena setiap keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan switch mechanical keyboard Yang mempunyai suara yang Kliki dan bikin nagih buat kalian mainin Terus ada layar pixel art seperti Diffume yang lain Tapi dia berukuran yang menurut gue ini ukurannya sedeng ya Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil Ada tombol M ini tuh basicnya menu untuk mengakses semua fitur yang ada di Diffume Ditto ini Mulai dari games, dari custom pixel art, sampai setting, alarm, dan input yang Diffume Ditto mainkan Tapi menurut gue menu yang ada di Diffume Ditto ini Nggak terlalu proper Jadi basicnya gue lebih seneng Memainkan menunya itu dari Smartphone kalian Terus selanjutnya ada tombol plus minus yang berfungsi sebagai volume Dan kiri-kanan ini berfungsi sebagai next or previous song yang kalian mainkan Ini ada satu buah tombol kayak cahaya gitu Basicnya ini buat mengganti screen saver yang kalian gunakan Kalau ini gue pake jam digital Tapi gue bisa ganti kayak polos kini Ada yang lain-lain Dan kalian bisa ganti sesuai kemauan kalian Dan ini juga bisa dimatiin Terus ini kalau kalian tahan tombol M Dia ada backlight di keyboardnya Dan kalian bisa mati-nya lain Dan ini backlightnya hanya satu warna Untuk joysticknya sendiri Basicnya berfungsi sebagai enter atau ok pada menunya ya Gue akan ngasih lihat sedikit mengenai fitur yang Diffume Ditto punya ini Melalui appsnya Karena gue nggak akan bahas satu persatu Akan jadi panjang banget videonya Basicnya kalian bisa meng-custom pixel art Yang bisa kalian save Dan total pixel artnya ini tuh ribuan ya Jadi kalian bisa mencari kira-kira tema apa yang kalian mau Dan Diffume Ditto ini bisa nge-save sampai 12 atau 15 pixel art sekaligus Jadi ini menurut gue cukup banyak Dan dia otomatis ngesinkron ke Diffume Ditto nya Selanjutnya untuk fiturnya Gue nggak mungkin menerangkan satu persatu Tapi kayak ini desain Misalkan kalian bisa meng-custom pixel art sendiri Terus misalkan kayak yang lain LED Store ini tuh kayak tulisan dan lain sebagainya deh Yang penting-penting tuh kayak alarm Preset alarmnya ini banyak banget ya Jadi kalian tuh bisa mempunyai banyak preset alarm Terus ada voice message Ada games Gamesnya ini yang disini tuh maksudnya Kalian menggunakan handphone kalian sebagai controller Kalau kalian bermain games Kayak gini Tapi menurut gue Games di Diffume Ditto itu Hanya sebagai pelengkap aja Karena gamesnya itu nggak ada skornya Jadi misalkan kalian main Tetris Itu nggak ada skornya Menurut gue Kayak jadi nggak seru aja Buat main gamesnya di Diffume Ditto ini Jadi Basicnya sebagai pelengkap Stopwatch Noise meter ini DB Buat melihat Ada berapa DB di sekitar kalian Tes 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 Terus Ya banyak deh fitur-fitur lainnya Yang kalian lihat sendiri Ada weather dan lain sebagainya Yang nggak mungkin gue bahas Satu persatu di Video ini Terus Gimana dengan Sound quality yang ada di Diffume Ditto ini Jadi langsung aja gue bahas Mengenai sound qualitynya Karena dari awal gue nggak Berekspektasi apapun Mengenai sound quality Karena sebenernya gue juga Nggak segitu pedulinya Tentang sound quality Yang ada di speaker Seperti di Diffume Ditto ini Karena gue nggak memang Mengincer sound quality yang baik Surprisingly pertama kali gue denger Dia mempunyai sound yang di atas Ekspektasi gue Jadi Dia punya karakter yang Warm Yang smooth Yang basicnya Enak aja Dan fun aja menurut gue Memang dia secara Technically Bukan yang high quality Atau mempunyai sound quality Yang super Enggak Kalian jangan salah paham dulu Tapi Diffume Ditto ini Mempunyai sound quality Yang fun Berarti Dia bisa memainkan Segala genre lagu Dengan Enak dan cukup Buat ruangan Small to medium Jadi Kalau kalian punya ruangan Sekitar 20 meter Ke bawah Terutama buat di kamar Dan lain sebagainya Diffume Ditto ini Udah lebih dari cukup Buat Meng-cover Ruangan kalian Kalau kalian punya ruangan Yang lebih dari 20 meter Gue sih nggak Menyarankan ya Karena basicnya Secara loudness Dia nggak besar-besar amat Dan Di max volume nya Juga ada Sedikit distorsi Yang dihasilkan Diffume Ditto ini Kalau gue boleh Menempatkan Sound quality Diffume Ditto ini Mempunyai sound quality Di atas GBL Go 2 Tapi masih di bawah Wonderboom Or Soundcore Flare Mini Or Soundcore 2 Berarti basicnya Dia Ya Masih oke lah Masih cukup oke Dan cukup enak Menurut Opini dari gue pribadi Jadi Overall Diffume Ditto ini Gue very recommend Kalau kalian mencari Speaker yang Keren Yang good looking Buat estetik Ruangan kalian Fun to have aja Kayak banyak fitur Yang bisa kalian Kulik di Diffume Ditto ini Dan bisa kalian Jadiin Smart Alarm speaker juga Karena basicnya Smart speaker Alarm tuh Kayak Lumayan mahal ya Kayak Anchor Dia ngeluarin Soundcore WKey Atau GBL Dengan GBL Horizon Itu mempunyai harga GBL Horizon tuh 2 juta Soundcore WKey 1,2 juta Tapi That's it Dia hanya Berfungsi sebagai Alarm Speaker Sedangkan Diffume Ditto ini Lebih dari itu Dia mempunyai Banyak fitur lain Yang gak dipunyai Di para pesaingnya So Di harga 1,4 juta Gue pikir Ini worth it aja Buat kalian miliki Kalau memang Kalian mengincar Model Serta fitur Yang dipunyai Diffume Ditto ini Tapi kalau kalian Hanya mengincar Mengenai sound quality Tentunya Akan ada banyak Speaker lain Yang punya sound quality Lebih baik Di range harganya Dan sekarang Gue akan mutarkan Sound sample Diffume Ditto ini Dan So Thank you Baik kalian yang udah nonton Dan sampai ketemu Di review gue Selanjutnya I'm not in the mood Thought you'll be here soon Everything feels wrong I'm not in the mood There's not much to do When all I can Is thinking Is thinking About you Not doing well Don't know Where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down Beside you I would I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down Beside you I would I would I would I would I would We talk We talk on the phone Every night I would I'd I'd Bye I'd selamat menikmati selamat menikmati